Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bersama seluruh kontraktor kerja kontrak sama terus berupaya memajukan sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat sekitar daerah operasionalnya Berbagai program dilaksanakan SKK Migas dan seluruh KKKS guna mendorong peningkatan efek berganda industri hulu gigas terhadap perekonomian daerah dan nasional langsung maupun tidak langsung Di bidang usaha mikro, kecil dan menengah banyak program pengembangan masyarakat yang dilakukan SKK Migas melalui KKKS tujuannya mendukung penguatan perekonomian, infrastruktur dan pendidikan Keterlibatan pengusaha lokal sangat berperan mulai dari penyiapan kontribusi ke hulu migas, ke KKKS dalam skala kecil hingga skala menengah dengan resiko sedang sampai kesempatan dengan resiko tinggi Salah satu KKKS, Petrocina Internasional Jabung Limited membagi program dalam tujuh bidang yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, infrastruktur, mitigasi bencana dan pemberdayaan komunitas adat terpencil Di bidang pendidikan, Petrocina memiliki program biasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan dan perpustakaan keliling Di bidang kesehatan, memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi warga lokal aktif mengadakan vaksinasi dan mendistribusikan alat kesehatan selama pandemi COVID-19 Petrocina juga membantu pemberdayaan ekonomi melalui UMKM di bidang kopi, batik dan kompos selain itu membantu membangun infrastruktur jalan dan kibatan Kami bekerjasama dengan Kementerian Sosial ikut memberdayakan suku anak dalam dengan menyediakan air bersih, sanitasi, perpustakaan, dan pelayanan kesehatan Misalnya baru-baru ini kami mengadakan acara vaksinasi di tengah masyarakat suku anak dalam Tahun 2020, Alhamdulillah Petrocina untuk program suku anak dalam mendapat penghargaan partner mitra itu sebuah penghargaan tertinggi bagi program tanggung jawab sosial perusahaan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia KKKS lainnya, Pertemina Hulu Rokan Region, satu zona, satu Jabi Field membantu warga mengembangkan usaha batik yang ramah lingkungan Usaha ini dipusatkan di Kelurahan Legok, Kecamatan Danosipin, Kota Jabi Ada 1.400 peserta batik bersinar berasal dari 9 sekolah dasar di Kelurahan Legok Mereka mendapatkan edukasi secara kognitif, afektif, dan psikomotori terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba Program ini berdampak luas dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun kesejahteraan Salah satunya mengurangi stigma negatif terhadap kawasan legok yang dikenal sebagai kampung narkoba Program pengembangan batik keramah lingkungan ini menghasilkan 15 orang pengrajin batik profesional Selain itu juga lahir kelompok penjahit dan 35 pemandu wisata dari masyarakat sekitar Program pengembangan masyarakat yang diinisiasi oleh Pertemina di Kelurahan Legok berupa pengembangan pengrajin batik menjawab kebutuhan masyarakat akan alternatif lapangan pekerjaan Selama ini stigma negatif atas tempat tinggal mereka membuat mereka terkendala dalam mendapatkan pekerjaan Susahnya mendapat kepercayaan dari pemberi kerja hanya karena domisili mereka yang berada di area zona merah peredahan narkoba Untuk itulah Pertemina datang menginisiasi program batik dan mendapat respon yang cukup positif Sehingga diharapkan sinergi yang baik antara Pertemina, pemerintah, BNN, dan kelompok batik serumpun berlian Dapat meningkatkan citra positif imej yang lebih bagus lagi akan daerah tersebut Yang sekaligus dapat mengurangi citra negatif dari daerah ini yang terkenal sebagai daerah peredahan narkoba Begitu pula jenis shot Jambi Base K.O. Selain mitin Perusahaan ini membantu membangun SMA, pondok pesantren, perbaikan jalan, ruang terbuka hijau, Bantuan bibit, dan memberikan bantuan kepada warga terdampak COVID-19 Berkat bantuan perusahaan ini tumbuh kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan perekonomian Dan akses ke lokasi pendidikan lebih mudah dijangka Zini Satu Jambi Base dalam melaksanakan berbagai kegiatannya pada wilayah operasi Selalu berusaha untuk terus melaksanakan program-program yang menjadi tanggung jawab sosial perusahaan Dan diharapkan dengan adanya program-program yang telah direalisasikan Baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, maupun infrastruktur Bisa membawa dampak yang positif kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi Sementara itu, KKKS Repsol Sakakemang BV Membantu sumur air bersih ramah lingkungan dan perbaikan sekolah Sumur air bersih bermanfaat untuk sanitasi dan kesehatan warga Serta keperluan ibadah Repsol juga memperbaiki lapangan olahraga Untuk menunjang kreativitas pemuda dan para pelajar Monte Or, Ohoyen Tungkal, tak mau ketinggalan Dalam program KSR-nya, mereka membangun power air, dua sumur bor Dan privatisasi di dusun Budo, Kabupaten Tanjung, Cebu Barat Berada di lokasi apa ini? Kita sekarang ada di PED 5 untuk di lapangan mengopih Sedang ada kegiatan apa? Oke, kita sekarang sedang akan melakukan pembuaran Untuk salah satu sumur pengembangan kita, sumur MGH47 Dimana merupakan salah satu komitmen kita untuk pembuaran tahun ini Dan sekarang sedang proses persiapan lokasi pembuaran Persiapan link up peralatan pembuaran Insya Allah tahun ini target kita ada dua sumur pengembangan Jadi setelah kita selesai menyelesaikan pembuaran di sumur ini Yang insya Allah akan selesai dalam mungkin 3-4 minggu ke depan Kita akan langsung bergerak menuju ke sumur berikutnya Masih di lapangan yang sama, di lapangan mengopih Hanya beda PED, kita di PED 1 nanti Itu sumur MGH45 Kebedulian perusahaan-perusahaan mikas terhadap masyarakat sekitar area operasionalnya Terlihat nyata Kehadiran mereka dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar dan daerah Tim Liputan Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!